Subscribe Youtube channel ofisial iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa doa bersama di gelar keluarga KRU Kapal Selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Selat Bali. Pia keluarga berharap seluruh kru KRI Nanggala 402 segera ditemukan dalam keadaan selamat. Doa bersama di gelar keluarga salah satu ABK KRI Nanggala 402 yakni Serdames Guntur Ari Prasetyo di kawasan Monokromo, Surabaya, Jawa Timur. Keluarga Serdames Guntur Ari Prasetyo berharap keselamatan bagi seluruh kru Kapal Selam KRI Nanggala 402 yang hilang kontak di perairan Selat Bali. Berdaas marah, istri Serdames Guntur Ari Prasetyo menceritakan dirinya terakhir berkomunikasi sebelum suaminya berangkat latihan penembakan torpedo Kapal Selam. Sebelum berangkat ya, kayak pesan aja, terutama karena saya, menurut dia sama ibu gitu, oleh yang kita, untuk Pak Guntur sendiri di Kapal Selam bagian apa bu? Bagian mesin. Bagian mesin bu ya? Iya. Semoga suami dan semua kru selamat, sehat, sehat, warabi ya. Sampai bertemu dengan keluarga masing-masing. Oke, berarti. Serdames Guntur Ari Prasetyo diketahui, telah bertugas di Kapal Selam selama 10 tahun. Selama ini, Serdames Guntur juga dikenal baik oleh warga. Orang yang baiklah bersama tetangga juga, kita kan ya, meskipun jarang komunikasi, tetapi tetap, 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 dan bagaikan sedara gitu. Serdames Guntur Ari Prasetyo termasuk dari 53 kru kapal selam KRI Nanggala 402 dari jajaran Armada 2 Surabaya yang hilang kontak saat melaksanakan misi latihan penembakan torpedo di perairan Selat Bali. Seluruh kemampuan dikerahkan untuk mencari keberadaan KRI Nanggala 402. Dari Surabaya, Jawa Timur, Heri Tambayong, AYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!